Pemilihan Kepala Daerah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan 2020 tencoreng dengan kasus politik uang yang dilakukan salah satu ormas saat deklarasi dukungan kepada pasangan nomor urut 3 yakni Benyamin Daphni Pilar Saga Iksan di mana kasus ini telah masuk persidangan di pengadilan negeri Tangerang kelas 1 khusus Proses persidangan dilakukan secara maraton yakni maksimal 7 hari harus telah ada petusan majelis hakim Satu orang terdakwa yakni Wili Patra dihadirkan dalam persidangan yang menghadirkan 7 saksi dari Jaksan Pendutuk Umum yakni 3 orang saksi dari Pelapor, kemudian saksi yang ada di lapangan serta ada dari unsur penyelenggaran Pilkada yakni KPU Kota Tangerang Selatan Dalam kesaksiannya, Livaldo Gucci sebagai saksi Pelapor melihat sebuah video dari akun Youtube yang berisi bagi-bagi uang kepada masyarakat pada bulan September lalu yang hari ini kita mulai dari dakwaan sampai pemeriksaan saksi saksi-saksi ada 7 saksi, 3 saksi pelapor dan yang lainnya saksi yang ada di lapangan serta 1 saksi dari pihak KPU dari keterangan saksi seperti apa? apa sesuai dengan dakwaan atau seperti apa? kalau keterangan saksi sejauh ini berkesesuaian dengan berkas perkara untuk dakwaannya sendiri pasal berapa? pasal 187 A, huruf A undang-undang nomor 10 tahun 2016 terkait apa? terkait tentang pemilihan Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota barang buktinya apa Pak? barang bukti video dan hasil screenshot yang kita dapatkan dari berita Youtube online sidang selanjutnya, sidang dengan agenda pemeriksaan ahli dan saksi pemeringankan dari terdakwa tim Liputan Sultan TV dari Kota Tenggerang memberitakan untuk yang sekarang belum? belum ya